Bapak dan Ibu-Ibu khususnya, Saudara-Ibu, Imiardi, dan Saudara-Ibu. Saya mohon kelihatan Bapak dan Ibu-Ibu di luar kedua masyarakat. Ini untuk mendengarkan firman Allah dan Sabda Raku yang akan saya sampaikan khusus kepada kedua masyarakat. Saya tidak ingin menyampaikan sebuah drama. Yang ingin saya sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan maafu baiknya. Kita mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari Fasinat Jumuh. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kedua masyarakat akan ayat Al-Quran yang sering dibaca dalam acara pernikahan. Di antara tanda-tanda kagungan Allah, ialah diaksifakan bagi kamu dari diri sendiri, jodoh-jodohnya, supaya kamu hidup senderam bersamanya. Kemudian Allah jadikan di antara kami berdua sinita dan kasih sayang. Sesungguhnya, itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang mau bersyukur. Kemudian dalam surat Arak, doa sub-18 Allah menyebutkan pernikahan sebagai sunnah para rasul sebelumnya. Dan kami jadikan bagi rasul itu istri-istrinya dan keturunannya. Kemudian, kita rasa menyampaikan hadis-hadis tentang pernikahan. Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang ingin berjinta dengan Allah dalam keadaan sisi dan memsisikan, mendaklah ia menemui Allah bersama istrinya. Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Kalau seorang hamba sudah menikah, maka sempurnalah setengah agamanya. Karena itu, takutlah kepada Allah dalam memelihara yang setengahnya lagi. Setengah dua rakaat salat yang dilakukan oleh seseorang yang berkeluarga, seorang laki-laki yang beristri. Itu lebih utama dari orang yang menghabiskan malam dalam ibadah dan siang dalam puasa dalam keadaan hujangan. Dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga. Lebih utama dari tujuh rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak berkeluarga. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Seorang yang beristri yang tidur, lebih utama di hadapan Allah, daripada seorang yang terus menerit puasa, dan terus menerit ibadah di malam hari, dalam keadaan cinduh. Pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, sahabat itu bernama Azkab. Pahil Rasulullah bertanya, Alakah Zawidah? Apakah kau punya istri? La, ya Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah. Alakah Jariah? Apakah kau punya Jariah? La, ya Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah. Apaan kau mengusir? Apakah ada keleluatan, ada istri untuk berkeluarga? Niam, tak betul. Tazawid, menikahlah kamu. La, illa, ta'ansa minal-lumiznidin. Kalau tidak, aku termasuk orang yang berdosa. Saya ingin menunjukkan amanah Rasulullah SAW, tukis untuk istri, untuk memperoleh wanita sekarang ini. Untuk saudara sirianisi. Sebelum kita berdoa, mudah-mudahan sirianisi betul-betul dari matahari, cindak. Kita ingin sampaikan amanah Rasulullah SAW, tukis kepadanya. Ma'udun la, tuhakkan alal mal'ah, jauh juhat. Ya'udun la, tuhakkan alal rajul i'umat. Namikya yang paling besar haknya terhadap seorang istri adalah siwanya. Namikya yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki adalah siwanya. Ya'udun la, tuhakkan al-ra'atun al-ghabadat za'idhah, ya'udun la, tuhakkan al-ra'atun al-ghabadat za'idhah. Selaka'lah seorang istri yang membahas marah siwanya, dan berbahagiakan seorang istri yang membahagiakan siwanya. Satu hari seorang sahabat bernama Sayyid bin Sa'ad, mendatang Rasulullah SAW. Dia berkata, Aku melihat orang-orang berkudus kepada pelimpin mereka, dan aku berkutus kepada Rasulullah SAW untuk hasil siwanya. Laki-laki datangnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, Salah asyad al-ra'atun, janganlah kamu lakukkan, janganlah kamu kudus kepada Rasulullah SAW. Laki-laki amiran ahadana yasjid al-ahadun, wa'amartu minta'an yasjidna li'azwazihimna, lina ja'allallahi la'zimna alaihimna minal haq. Sama saya yang boleh memberitakan semuanya pujur kepada manusia yang lain, atau memberitakan sinu yasjid kepada mereka. Karena besarnya hak yang itu terhadapnya. Sekarang izinkan nant gazoean lemperkan amanah. Rasulullah SAW kepada Saudara Insulur Badun Mirardis. Rasulullah SAW bersaroh, Tidak dikumpulkan Jibril menghasiatkan kepada aku, untuk bergiat baik kepada perempuan. Sampai aku mendudak, aku tidak boleh mentawaknya, kecuali kalau perempuan itu tidak dilapurat melakukan kemahsiatan yang nyata. Rasulullah s.a.w bersabda, Rasulullah s.a.w bersabda, Kalau seorang suami berkata kepada istrinya, aku mencintainya. Kata-kata itu tidak akan hilang dari hatinya selama-lamanya. Saya sentuhkan kembali beberapa hadis tentang kewajiban seorang suami berkhidmat kepada istrinya. Ada seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Sebelum saya membacakkan hadis-hadis tentang kewajiban seorang suami berkhidmat kepada istrinya. Saatuhu salamah Rasulullah s.a.w bersabda, S.a.w bersabda, S.a.w bersabda, Kalau seorang istri menangkap satu benda di rumah suaminya, Dari satu tempat ke tempat yang lain, Karena ia mengharapkan kebaikan dari suaminya, Maka Allah akan memperhatikan istri itu. Dan siapa yang diperhatikan Allah, Allah tidak akan pernah menikmanya. Dalam hadis lain, S.a.w bersabda, 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 yang paling baik terhadap keluarga. Kemudian, saya mau akhiri dengan Ini sudah memperpanjang, S.a.w bersabda, S.a.w bersabda, S.a.w bersabda, Al-Anter Halim Apabila seorang istri menyakutkan kiawan, Maka Allah tidak menerima salahnya, tidak menerima kebaikan amalnya, Sampai dia membantu suaminya Membahagiasanya Lalu dia Piasa terus menerus Begitulah seorang suamin Tidak diterima amalnya Tidak diterima talat dan kurus kebaikan amalnya Apabila dia Menyakiti dan berbuat zalim Terhadap istrinya Rasulullah s.a.w. berkabar Alaywa inna allaha wa rasu'ilahi Dari i'alimu man abarrabun Wa'atim hatta tahtari Ketahulah s.a.w. Dan rasunya Berlepas diri dari seorang suamin Yang menyeserakan istrinya Sampai dia menyeserakan Perbuatannya yang terselam Rasulullah s.a.w. bersabda Mansubaru ala su'i Kuluhum ra'atif Wa'atishabahu atahillahi Besullahi maratum yakbira Alaywa minasyawad Ma'atwa ayyubah alayhissalamun Ala bala'if Wa mansubaru ala su'i Sampai dia menyeserakan A'atwa hamisla sayadi A'atwa siata Intima zahid Kalau seorang suami bersabar Atas relasi istrinya Yang tidak menangkannya Kemudian dia mengendalikan dirinya Menahan dirinya Maka Allah akan memberikan Untuk setiap kesabaran Yang dilakukannya Bahala yang diberikan Ketika ayyub ala'isussalam Atas kesabaran menanggung bala Yang diberikannya Dan barang siapa Istri yang khabar Atas relasi Yang tidak menangkannya Allah akan memberikan Ketaknya Sahalah Atiyah binti Mazahi Salah seorang Di antara Wanita Penghilih Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Nah ada wanita Yang bersabar Atas relasi suaminya Yang tidak menangkannya Diberi pahala Teri pahala Asliya Binti Mazahim Kalau seorang Di antara Penghilih Wanita Disirga Itulah Yang dapat Saya sanggupan Selanjutnya Pak Mufin Dewito Menyudut Tidak Tidak selama Pak Mufin Dewito Bagai Masalik Menyudutnya Inilah amanah Dari langit Dan inilah amanah Dari langit Yang saya sampaikan Kepada Saudara Kody Yardi Dan saudara Bilya Misi Saudara Selama Kemudian Saya ingin Memberitakan Sada-ada hadirin Dan saudara Bahwa Sediaannya Adalah Di antara Santri-santri Saya yang paling Sedia Yang termasuk Yang paling Jinser juga Sebetulnya Permitahannya itu Selain Menghendirakan Hati saya Juga Menkenaskan Saya Kemat bahwa Permitahannya Dan menunjukkan Sediaannya Untuk Tidak teringat lagi Kepada 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 Ini tuh nanti Yang ditingat Kalau saudara Dedy Yardi Dan saudara Sari itu Yang habis yang terakhir Kepada itu Berkentang Dengan keluarga Itu lebih utama Dari etikat Di masjid itu ini Saya ingin Menunjukkan Kepada 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 Tapi Kepali-kali Isikat Tidak Di masjid Saya Dan Yang terakhir Saya Sampaikan Kepada Anda Kirman Allah Tala Kepada Yadi Ba'ir Ma' Kepada 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 Kepada